Pemirsa lima hari usai hari raya, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati oleh penumpang yang kembali ke ibu kota pada Kamis malam. Berikut laporan jurnalis MGN, Insan Suwardi, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suasana arus balik libur lebaran 2023 masih terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sampai dengan hari ini, para penumpang masih memadati kawasan bandara yang baru saja tiba dari berbagai tujuan perjalanan. Informasi yang kami dapatkan bahwa di tahun ini terjadi pergerakan penumpang 25% lebih tinggi pada masa libur lebaran 2023. Dan hal ini menjadikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi bandara tersibuk yang melayani penumpang. Lalu bagaimana dengan perbandingan di hari biasa? Pada hari biasa ataupun hari normal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta biasanya melayani 800 sampai 900 penerbangan. Dan angka ini meningkat hingga lebih dari seribu penerbangan per hari selama masa libur lebaran 2023. Lalu bagaimana dengan perbandingan masa arus mudik dan arus balik di tahun lalu? Informasi yang kami dapatkan dari Senior Manager of Brand Communication and Legal Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno-Hatta, M. Falik Muardi menyebutkan kepada kami bahwa terjadi angka peningkatan 25 sampai 30% lebih tinggi dibandingkan dengan masa H-10 sampai dengan H-10 lebaran di tahun lalu. Dan ini terjadi karena tidak adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang masih diterapkan pada libur lebaran tahun lalu. Dan untuk mengakomodasi ataupun melayani penumpang pada masa libur lebaran tahun ini, Angkasa Pura II telah memastikan posko lebaran terus disiagakan dan juga menambah jumlah personil keamanan hingga lebih dari 1.500 orang. Insan Suhardi melaporkan untuk Media Group Network.